musik assalamualaikum hari ini aku bikin bebek hitam madura ini aku pernah bikin sekali dan itu enak dan hari ini aku bikin lagi karena kangen dan ini tuh enak banget rasanya mirip yang dijual yang terkenal di Surabaya dan kalian bisa lihat dagingnya itu empuk banget gampang banget terlepas dari tulangnya dan rasanya itu gurih dan berempah banget ini juga bisa buat ide jualan kalian ya bun apalagi kalau ada acara-acara keluarga bisa juga pakai menu ini dijamin semua keluarga ketagihan dan ikutin videonya sampai selesai biar tahu tips gimana cara ngempukin dagingnya dan aromanya bisa hilang amisnya pertama-tama aku marinasi dulu dengan jeruk nipis bebeknya ya kurang lebih setengah jam ini aku kucuri dengan jeruk nipis terus diamin dulu setelah itu kita siapkan bahan-bahannya dan ini dia bahannya blender semua bumbu halusnya ya bun blender sampai dia benar-benar halus dan tambahkan minyak jangan air setelah bumbu halus selalu kita tumis seperti ini ini aku gak tambahin minyak dulu ya biar dia berubah warna sedikit baru nanti kita tambahin minyak soalnya tadi minyaknya sudah agak banyak jadi biarkan dia ditumis untuk mengeluarkan minyaknya dulu baru kalau kurang kita tambahkan minyaknya nah ini sudah berubah warna ternyata minyaknya kurang ya aku tambahin sedikit aja setelah berubah warna kita tambahkan air ini warnanya sudah gelap ya bun sudah merah banget aku kasih airnya 1 liter atau 1000 ml air nah sambil nunggu mendidih bumbunya tadi ini ini kita cuci dan bilas bebeknya sampai bersih setelah itu kita masukkan bebeknya ke dalam bumbunya kita masukkan semua kecuali hatinya ya soalnya kan nanti takutnya mudah hancur ya jadi hatinya itu terakhir aja ini aku ngerebusnya dengan menggunakan metode seperti biasa 5 menit 30 menit 7 menit jadi maksudnya 5 menit rebus 30 menit matikan kompor dan 7 menit kita masak lagi dengan tidak membuka tutup pancinya sama sekali nah ini sudah selesai prosesnya kita tambahkan bumbu seperti gula garam dan kaldu bubuk lalu masukkan air 1 sendok makan air asam jawa ini bumbunya aku masukkan dulu soalnya biar meresap nanti ya nah ini prosesnya nah ini lalu kita masak lagi selama 7 menit setelah 7 menit kita buka tutup wok pan pancinya atau pancinya setelah itu kita aduk kita masukkan hatinya ya sorry kita masukkan hati bebeknya lalu kita aduk-aduk jangan sampai bumbunya itu lengket ya tapi kalau pakai wokman insyaallah nggak lengket ya pokoknya harus diaduk-aduk terus biar matangnya rata rata nah setelah airnya menyusut banyak kita tiriskan daging bebeknya ini sudah empuk banget ya tadi sudah aku tes ternyata susah pakai solet akhirnya aku ganti pakai capit ya kita angkat semua kecuali ampela karena ampela itu kan lama ya keras jadi kita biarkan dulu sambil kita aduk-aduk bumbunya terus ya ini saking empuknya sampai kulit di kepala itu sampai gampang ngecek gitu ya nah diaduk-aduk terus sampai dia terus berubah warna terus kalau sudah empuk ambil ampelannya ya ini warnanya sudah makin gelap ini proses masaknya kurang lebih sekitar 3 jam tapi ini lebih cepat sih karena pakai metode 5-30 7 menit tadi dan ini sudah lebih gelap lagi dulu aku pernah bikin sampai 5 jam ya karena belum tahu proses memasak yang cepat dan ini sudah jadi gelap lagi warnanya udah hitam nah udah cantik siap untuk disajikan berikutnya aku goreng bebeknya ini aku kasih tepung dulu biar gak nyiprat nyiprat minyaknya ini aku kasih bumbu hitamnya di atasnya ternyata gak usah dikasih jelap apa-apa nanti dia warnanya kalau digoreng jelap juga dan jelap itu bukan karena gosong ya tapi memang kan ada bumbunya jadi dia digoreng itu jadi gelap sendiri essentially gab i i i i sudah selesai kita biarkan agak dingin dan siap untuk disajikan ini tuh enak banget ya guys kalian wajib coba ini dirumah jangan lupa like subscribe channel aku thank you assalamualaikum